Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Lapa Kaki Lapan Nah beberapa waktu ini kita sering mendapat pertanyaan mengenai tarantula yang mogok makan teman-teman Jadi beberapa pecinta tarantula ini sering mengeluh Aduh kok tarantula saya mogok makan, apa pengen moting atau kenapa gitu teman-teman Nah ini di depan disini saya sudah menyiapkan 4 ekor, 4 sampel ya disini ya 4 sampel tarantula dari jenis yang sama, disini kita pakai tarantula dari jenis Aponopelma Bicoloratum Jadi saya ingin kasih lihat ke teman-teman bentuk tarantula-tarantula yang mogok makan itu kira-kira fisiknya itu seperti gimana gitu Dari ukuran perutnya, dari warnanya, saya akan kasih lihat ke teman-teman Yuk kita mulai dari yang pertama nih teman-teman Yang pertama adalah kita mau kasih lihat teman-teman tarantula yang memang perutnya gede Gede perutnya Ini tarantula yang perutnya gede banget ya Saya kasih lihat Oke bisa dilihat ya, perutnya itu gede, gede banget perutnya Nah tarantula-tarantula dengan perut yang sebesar ini Umumnya mereka akan cenderung mogok makan teman-teman Nah mogok makan tersebut biasanya itu bisa jadi karena dua hal Memang yang pertama mereka pengen molting Pengen molting biasanya sign atau tandanya itu dari warnanya juga Tarantula yang cenderung ingin molting warnanya itu cenderung lebih redup Enggak terang gitu ya Dan berikutnya bagian perutnya mau hitam Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya mengenai molting pada tarantula Nanti kita kasih linknya juga di bawah youtube yang membahas mengenai molting pada tarantula Nah terus yang berikutnya, tarantula tersebut ya sekedar kenyang aja gitu teman-teman Lihatnya gimana ya warnanya masih cerah, warna masih bagus tapi perutnya gede banget Perutnya gede banget jadi dia lebih memilih untuk menghindari makan Nah itu karena posisinya ya memang dia kenyang Udah perutnya udah makan udah terlalu banyak Jika teman-teman menghadapi tarantula yang seperti itu Teman-teman bisa menunggu Menunggu dalam kurun waktu bisa satu minggu Bisa dua minggu bahkan bisa dua bulan, tiga bulan tarantula tersebut gak makan Umumnya sih biasanya udah kalau misalnya udah sampai angkanya bulan-bulanan gak mau makan Itu ukurannya biasanya udah besar teman-teman Tarantula kecil jarang sampai berbulan-bulan Yang perlu teman-teman perhatikan ketika tarantulanya tersebut puasa atau mau makan Itu lebih dari kelembapannya Kelembapan dari si kokopitnya ini Kokopitnya ini teman-teman harus pastikan dia memang posisinya lembab ya Karena tarantula yang gak makan mereka akan lebih mudah mengalami dehidrasi Dehidrasi jadi melembapkannya juga satu titik aja ya Misalkan disini, disini aja jangan semua dibasahi gak perlu Satu titik aja dibasahi oke Next kita akan melihat tarantula yang memang posisinya potensial untuk makan Ini saya kasih dua ya, dua alternatif disini Ini potensial makan Kita akan pindahkan kameranya ya Biar teman-teman Kalian bisa melihat juga disini Ya ini ya teman-teman Dua ekor ini adalah ukuran-ukuran yang potensial makan Dilihat dari perbandingan Perut Perbandingan perut dengan karapasnya itu Satu banding satu atau satu banding satu lebih lah Ini udah lebih ya, cuma ini masih potensial makan Biasanya kalau misalnya ini juga nih sama nih Kurang lebih segitu ya Biasanya kalau misalnya teman-teman udah sering lah Sering ngasih makan tarantula Biasanya udah punya gambaran lah kurang lebih gitu loh Oh ini masih mau makan Oh ini ternyata udah gak mau makan Itu bisa diprediksi kok Ini kita contoh ya, ini kita ada jangkrik nih Kita bakal coba kasih ke dia Tuh ya Bisa teman-teman lihat Tapi kelihatan Tarantula yang memang potensial makan Perutnya gak mungkin sampai Terlalu besar-besar banget ya teman-teman Nah yang ini juga Ini kita bakal kasih ya Cuma saya gak tau Dia cenderung menolak atau makan Karena perutnya udah lebih agak gede yang disini Nah bisa dilihat tuh Jadi bisa dilihat 50-50 yang ini ya Wow udah agak gede juga Oke Gak mau teman-teman Yang ini gak mau makan Gak masalah Kita bisa mencoba lagi besok Atau lusa Atau mungkin seminggu lagi Yang penting seperti saya kasih tau di awal Selalu jaga kelembapan Nah Yang perlu teman-teman ketahui paling penting Tarantula yang gak mau makan Itu bukan berarti Tarantula sakit ya teman-teman ya Teman-teman harus melihat Posisi dia berdiri Atau posisi Sorry Posisi dia Dalam posisi normal Seperti begini Dia harus berdiri tegap Begini nih Nah Ketika dia berdiri tegap Atau mungkin ya posisinya Kadang-kadang ada meringkuk dikit Tapi gak sampai meringkuk Banget ya Atau dead kill Itu namanya sakit Kalau misalkan posisi masih begini-begini Ini Tentang aja teman-teman Tarantula itu jarang banget Bisa istilah yang namanya Sakit itu jarang banget Gitu Ini aman sih Kita ngelihat juga oke-oke aja Kondisinya Tapi gak mau makan It's okay Kita tunggu lagi Ke berikutnya Nah yang berikutnya Kita bahas ini Tarantula yang Baru aja ganti kulit Dan biasanya Berpuasa Nah ini teman-teman Eh sorry yang ini Ini baru ganti kulit Sebentar Nah ini Tuh ya Wow Warna merahnya Menyala Baru ganti kulit Namanya juga ya Biasanya warnanya terang Perutnya ukurannya kecil Tapi kalau dikasih makan kabur Itu karena Dia baru ganti kulit Jadi kalau misalkan posisi begini Tunggulah seminggu 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 lebih Baru dikasih makan Teman-teman Gak wajar Gak masalah Aduh Ada yang Ada yang Istilahnya Bingung juga nih Gimana nih Perutnya udah kecil Udah gitu Mogok makan lagi Ya memang seperti itu Adanya gitu loh Kalau misalnya tarantula berganti kulit Kurang lebih ya satu minggu gitu Teman-teman tunggu Biasanya udah satu minggu Baru tuh Rakusnya keluar Dia disitu Nah Moga-moga Teman-teman paham ya Mengenai Perut-perut Tarantula Untuk menentukan dia puasa Atau tidak Berpuasa gitu Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman Sekian dulu kembahasan ini Salam Kaki Lapan